Viral video pengendara motor yang melakukan aksi freestyle ugal-ugalan di jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar hingga menabrak pengendara mobil. Selesai video tersebut viral, pemuda tersebut akhirnya diberikan sanksi oleh pihak Polrestabes Makassar pada 8 Juli. Pihak kepolisian juga sudah memberikan edukasi kepada pemuda beserta orang tuanya. Dikutip dari tribun Makassar, hal itu diungkapkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, KPP Andi Kemara pada Kamis 8 Juli sore. Andi menuturkan pemuda tersebut memang sempat terluka, selesai melakukan freestyle di jalanan. Pasalnya di persimpangan, ia sempat terjatuh akibat menabrak mobil warna putih yang putar balik. Namun Andi Kumara belum menjabarkan identitas pengendara motor tersebut. Selesai kejadian, pihak kepolisian langsung memberikan perawatan terhadap luka pemuda itu. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga memberikan edukasi kepada pelaku dan juga orang tua pemuda tersebut. Selain edukasi, Andi Kumara juga memberikan sanksi tilang lantaran aksi freestyle di jalan raya yang merupakan pelanggaran. Menurutnya, aksi freestyle tersebut dilakukan pada Rabu 7 Juli petang. Andi Kumara juga mengaku belum mengetahui bagaimana nasib pengendara mobil yang ditabrak sang pengendara motor. Diberitakan sebelumnya video aksi freestyle pengendara motor di jalan Petarani, Mekasar, viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, sang jogi mengenakan kaos hitam panjang yang dipadukan dengan celana pendek coklat. Yang juga terlihat mengenakan helm hitam. Sang pengendara terlihat melaju dari ruas jalan arah flyover ke pertigaan jalan Andi Petarani, Sultan Alauddin. Saat tiba di jalur putar balik, sebuah mobil putih berbelok untuk memutar arah. Sang pengendara motor yang melepas kontrol berusaha menghindari tabrakan namun gagal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!